Intro Kenyang aku makan baso Baso itu jauh-jauh dari Garut, bayangin gak? Hebat tuh baso, didatakan langsung pake helikopter Ya, kalo memang superstar kayak gitu Tinggal di Jakarta, bisnis di Garut Saya boleh wajar rese-resehan, bilang ke mamahnya kan pasti Tolong kirimin baso sekilo langsung Pake helikopter, mendarat langsung di atas kantor Kita kan ada helipad kan? Hebat banget acara ini luar biasa Kenyang aku, kenyang Besok-besok tolong kita jangan undang-undang bintang tamu yang pake bisnis-bisnis kayak gitu Karena aku gak tahan untuk makan Ya, please Tamu saya berikutnya, ini seorang ibu, seorang perempuan Seorang wanita yang hebat sekali Ada Mbak Pipik Uje Mbak Pipik, apa kabar? Selalu cantik semua Sehat? Alhamdulillah Anak-anak sehat? Sehat, Alhamdulillah Lagi di rumah? Atau ikut gak disini? Enggak, lagi sekolah kan tadi Oh iya, tadi siang lagi sekolah ya Silahkan duduk Jadi katanya aku mendengar, ini lagi mau bikin album, lagi proses bikin album Anak-anak sebenernya sih Ini anak-anak bukan ibunya, katanya bareng-bareng Iya, cuma saya sedikit aja disitu Oh dikit, gitu doang Jadi Tapi kan ini kerjasamanya dengan seorang musisi hebat sekali Dengan teh Meli ya, Meli Guslo Nah itu jadi Jadi gimana? Tapi ini ide dari ibunya dong pasti Atau anak-anak yang pengen? Jadi gini Album keluarga itu Saya Idenya itu saya kepengen Anak-anak punya kenangan-kenangan Waktu kecil dia pernah nyanyiin buat abihnya Oh oke Jadi itu album keluarga Jadi mereka semua yang nyanyi Jadi lagunya itu cerita lebih kepada Rasa kehilangan Rasa rindu dia Jadi niatnya cuma kepengen Kelak dia punya kenangan-kenangan ini Iya Nah ini jadi dari ibunya ya Tadi idenya Tapi pas disampaikan ke anak-anak Mereka langsung menyambut Oh langsung Karena memang anak-anak saya semuanya doya nyanyi Memang hobi ya Nah ibunya kenapa cuma sedikit aja dong? Kan ibunya juga pernah nyanyi juga Takut dikomplek Ikut dikomplek sama siapa? Enggak lah saya sedikit aja Jadi sedikit-sedikit itu apa? Maksudnya ikut di satu lagu, dua lagu Cuma di belakang Gitu atau kumangak? Ya adalah satu say Terus ada satu saya disitu baca puisinya Oh ada puisinya Nah ini lagu Ini yang berkrisis sama dengan Teh Meli Berarti lagu-lagunya dari Teh Meli kerjasama Maksudnya gimana sih? Atau aransmennya? Atau apa sih? Teh Meli liriknya Liriknya? Terus ada nanti satu lagu itu Saya yang nulis Nulis liriknya juga? Waduh Nah ini satu kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga Kehilangan pasangan Anak-anak kehilangan sosok ayahnya Sosok pemimpin dalam rumah tangga Dalam keluarga Nah ini pasti satu hal yang besar banget ya Suatu kejadian yang besar banget Yang pasti setiap hari juga gak bisa dilupakan Tapi bener gak sih katanya Kalau kita bikin satu positif Dari satu kejadian yang sempat bikin kita sedih Itu sebetulnya isi healing process juga Jadi kesedihan itu lama-lama Pasti tetap ada karena kehilangan Manusiawi Tapi akhirnya jadi keingetnya yang positif-positif Jadi ini seperti healing process bikin album ini Betul, betul sekali Jadi rasa ini kan Allah yang memberikan ya Betul, iya Gak pernah minta seperti ini pasti Semua manusia gak pernah Tapi kan kita gak pernah tahu Tapi saat kita sedih Saat itu sedih berlarut-larut Yang ada malah negatif terus Tapi saat kita ingin maju Terus didukung dengan anak-anak Karena kita wanita, ibu itu kan icon Buat anak-anaknya Betul Kalau ibunya lesu Ibunya terpuruk terus Anak-anak akan sama Terbawa juga Kasihnya mereka masih harus sekolah ya Saat dari ibunya yang punya power Dia gak terpuruk Dia selalu mengerjakan sesuatu yang positif Anak kan Aku gak mau sedih Jadi kalau aku sedih nanti ibu aku malah sedih Jadi itu email baliknya ke anak-anak Jadi anak-anak semakin semangat Jadi dia hebat banget Jadi selama mengerjakan Ini kan yang diproseskan Sudah sampai mana nih proses albumnya? Sudah sejauh mana? Karena kan belum-belom Tek vokalnya belum Tapi kan dari awal aja mereka sudah semangat Jadi pasti bisa terasa nanti saat proses tek vokalnya Karena saya pernah bilang begini sama anak-anak saya Sewaktu saya umur 12 tahun Ibu saya meninggal Jadi pas persis anak saya umur 12 tahun Ayahnya meninggal Jadi saya bilang Jangan sampai kamu seperti Umi dulu Yang setiap kali keluar Ngeliat seorang anak jalan sama mamahnya beli mainan Saya pulang nangis teriak-teriak banting semua Allah gak adil segala macam Saya bilang begitu sama anak-anak Dan saat itu Ayah saya yang bilang Jangan pernah hidup dari belas kasihan orang lain Kalau kamu bisa, bisa Jadi itu yang saya berikan kekuatan ke anak-anak saya Ajarin ke anak-anak juga Karena saya takutnya anak-anak saya juga ngedrop gitu kan Tapi ternyata mereka lebih membuktikan ya Karena sayanya Di depan mereka saya kuat Walaupun manusiawinya timbul Saat kepengen nangis Saat kamar mandi nangis Wah gitu Mereka sudah di depan anak-anak Kita harus kasih lihat keceriaan Karena keceriaan itu kan bisa Menular ke sekitar Semangat itu akan selalu ada Jadi buat anak-anak Karena kan jalan mereka masih panjang Sehari-harinya sama anak-anak di rumah Terus kegiatan lainnya apa? Sama anak-anak juga Ya kalau hari-hari sih memang pagi Biasalah ngurus anak-anak gitu Mereka sudah berangkat sekolah Baru saya Nerima Apa namanya Pergi dakwah Karena kan sebenarnya dakwah juga bukan saya yang minta kan Setelah beliau meninggal kan Bukan saya minta Bu nanti panggil saya Enggak kan Tapi itu menulir dengan sendirinya Menikmati juga kan Saya menikmati Yang Ya istilahnya saya juga bukan Ustazah Saya gak pernah mau dipanggil Ustazah Saya yang bodoh ilmu Tapi Dituntutnya sama Allah Seperti ini Saya menyampaikan sesuatu Yang pernah saya alami saja Misalkan seseorang yang Mau punya ilmu sabar Lalu dia menyampaikan sabar Tapi dianya belum sabar Itu kan gak dari hati Harus-harus itulah yang Harus kita sampaikan Tapi bisnisnya kan masih ada terus kan Bisnis busana muslimnya masih terus ada Terus bisnis travelnya juga masih ada Kalau travel sih sebenarnya jadi icon aja sih Belum punya travel sendiri Oh oke Tapi itu Oke itu jadi sebagai icon aja ya Jadi gak terlibat Baru-baru mau bikin itu Bikin travel sendiri Yang bisnis busananya Busana masih Jadi kalau malam lagi gak bisa tidur Saya gambar Gambar Tapi repotnya pagi-pagi Lihat gambar udah coret-coret sama anak-anak Anak-anak yang kecil ya Cora-coret Kalau liburan gitu Anak-anak suka minta pergi kemana gitu gak sih Iya Banyak Anaknya empat Yang ini minta kecil Yang ini minta Kalau kita melihat sebagai seorang wanita Mbak Pipik ini kan lemah lembut Kayaknya bisa gitu komunikasinya yang baik Supaya anak-anaknya ngerti semua Tapi nyasetinnya gimana kalau kayak gitu Kita kasih kocokan Oh di rumah pakai kayak gitu Oh gitu oke Ayo Sekarang kesini dulu gitu kan Oh iya iya baru ntar itu Alhamdulillah empat anak saya ngerti gitu Iya 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 Gak ada berantem-berantem gak ada gimana ya Berantem ada Oh berantem tetap ada Ya udah tapi kan yang penting kan Ibunya tahu cara menyiasatinya Itu strategi yang bagus Nanti kalau aku tiba-tiba Nambah tiga anak lagi Juga aku kayak gitu Sekarang masih ada satu Jadi gak perlu Mbak Pipik terima kasih Semoga albumnya lancar ya Semoga albumnya lancar Ini aku ada oleh-oleh Mungkin nanti bisa dipakai Kalau misalnya anaknya lagi Ngeliatnya gimana nih Ngeliatnya harus berbalik Harus rada kopro sedikit Saya juga punya oleh-oleh Ini salah satu rancangan saya Oh iya Mudah-mudahan muat ya Karena saya gak tau ukurannya Aku kan sudah lansing loh Mbak Pipi Oh betul Ya udah muat sih sebenernya Coba-coba Muat Oh ini lancar Ini diangkat dulu Coba Yeay Oh besar sekali Dari ke bawah acara ini Dari basuh Untuk aku tadi ngamakan semuanya Basuhnya Jadi kayaknya muat sih Mbak Pipi terima kasih Nuhu-nuh bisa Salam untuk anak-anak ya Salam untuk keluarga besar juga Tapi jangan kemana-mana Minum dulu Tetap disini Kadang-kadang mereka suka bilang Ke aku juga gitu Tangannya segede paha Segede ini Hei Hei Gaya gebuk pake Tapi gebuk segede paha Udah gak gitu ya I had to pay to be wrong But I got a new So yeah So let's put Selamat menikmati Selamat menikmati